Masih bersama saya Imran Fahim di Kompas, Jember. Kini tak perlu jauh-jauh datang ke luar negeri untuk menikmati keindahan pantai pipi di Thailand. Karena di perairan selatan Jember terdapat teluk jeruk yang mirip dengan pantai pipi. Teluk jeruk memiliki dataran air berwarna hijau, bentangan pasir putih, dan dua dataran batu karang menjorok yang ditumbuhi aneka jenis flora. Teluk jeruk disebut-sebut mirip dengan pantai pipi di Thailand yang namanya sudah terkenal hingga ke seluruh dunia. Teluk jeruk ini berada di sisi timur Pulau Musabarong, kecamatan Puger, Jember. Untuk bisa ke pantai ini, wisatawan harus menaiki kapal atau perahu nelayan di pesisir pantai Puger. Perjalanan yang ditempuh memakan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam. Meski berada di Laut Selatan Samudera Hindia yang gelombang lautnya terkenal kencang dan menakutkan, ombak di teluk jeruk sangat landai dan tenang. Hal ini dikarenakan ada batu karang raksasa yang menghalangi terjangan gelombang laut selatan. Pengunjung juga dimanjakan dengan dua daratan yang menjorok dipenuhi aneka jenis flora saat memasuki pintu masuk teluk jeruk. Dari atas kapal, terlihat air jernih berwarna kehijauan, lengkap dengan pasir putih di tepiannya. Suasana di teluk jeruk begitu hening dan sunyi karena pulau ini memang tak berpenghuni dan jarang dicamah manusia. Hanya ada perahu nelayan yang memasuki teluk ini untuk melepas lelah setelah seharian mencari ikan. Teluk jeruk sendiri merupakan bagian sisi timur pulau Nusa Barong, sebuah pulau bebatuan karang, namun subur layaknya hutan tropis. Teluk jeruk belakangan mulai dikenal dan disebut-sebut tak kalah eksotis jika dibandingkan dengan pantai pipi di Thailand. Bagi Anda pecinta petualangan, kini bisa berkunjung ke teluk jeruk dengan melintasi pantai selatan buger menggunakan perahu nelayan.